Dibersembahkan oleh Ingat Mas, Ingat Pegadaian Dari semifinal Pegadaian Liga 2, duel Malut United kontra Semen Padang berakhir sama kuat 1-1 Sementara itu dari laga lainnya, Persiraja Banda Aceh ini gagal menang melawan PS-PS Biak Kalah tendangan penalti, Ferdinand Sinaga di menit akhir tidak berbuah kol Persiraja Banda Aceh menjamu PS-PS Biak pada lag pertama semifinal Pegadaian Liga 2 di Stadion Langsa Aceh Minggu Sore Laga berjalan seru karena kedua tim bergantian melancarkan serangan dalam tempo cepat Namun gol yang ditunggu baru tercipta di babak kedua PS-PS berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-51 Pergirakan individu Alexandro Dos Santos di dalam kotak penalti diakhiri dengan tendangan keras yang menembus gawang tuan rumah Sembilan menit berselang, Laskar Rencong mencetak gol balasan Kalah tendangan keras Almuzani dari dalam kotak penalti tak mampu dihalo keeper Mario Londok Persiraja berpeluang memetik kemenangan jelang akhir laga saat berdapat hadiah penalti Namun tendangan Ferdinand Sinaga masih bisa di blok Mario Londok yang tampil gemilang Skor 1-1 bertahan hingga laga usai Kedua tim akan menjalani lag kedua di markas PSBS Biak pada 29 Februari mendatang Hasil imbang 1-1 juga terjadi di laga semifinal lain yang mempertemukan Malut United kontra Semen Padang di Stadion Madya Jakarta Minggu Malam Bertindak sebagai tim tamu, Kabau Sirah unggul terlebih dahulu di menit ke-41 Kesalahan di lini belakang Malut United dimanfaatkan dengan baik oleh Firman Juliansyah Tak ingin malu di kandang, Malut United meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan skor di babak kedua Gol penyaman tercipta di menit ke-88 lewat sundulan Harinur Yulianto Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga ini Dibersembahkan oleh Ingat mas, ingat pegadaian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.